Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Mbak Yu Belajar Masak. Kali ini kita mau bikin baklan sayur yang renyah dan anti-gagal. 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, bumbu halusnya ada 3 siung bawang putih, setengah sendok merica bubuk, setengah sendok makan ketumbar, kemudian 2 kemiri, wortel, toge, dan kol. Kemudian ada seledri dengan daun bawang. Tambahkan 2 sendok makan margarin. Kita iris tipis-tipis sayurnya. Saya rasa kolnya cukup segini. Lanjut kita parut wortelnya. Terima kasih. lanjut iris daun bawang dengan seledri campur semua sayur kita uleg bumbu halusnya dengan sedikit garam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kemudian kita campur tepung terigu dengan tepung berasnya masukkan bumbu halus tambahkan air secukupnya tambahkan air secukupnya lalu tambahkan margarin aduk-aduk sampai tercampur rata selanjutnya kita masukkan sayurannya kemudian aduk-aduk sampai tidak ada yang mengumpal kita panaskan minyak goreng lalu kita goreng bakwan sayur sampai habis dan warnanya keemasan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati bakwan sayurnya siap kita sajikan bisa ditambahkan cabai rawit untuk menikmatinya ya rasanya enak dan renyah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel mbak yu belajar masak ya biar tidak ketinggalan untuk resep-resep selanjutnya waalaikumsalam, bye